Menjadi pro player pada dunia e-sport merupakan mimpi yang dihidamkan para pemainnya, seperti game Mobile Legends. Sebagai pro player berarti dirinya akan siap dengan menguasai bidang e-sport yang dituju, baik dari segi waktu ataupun kemampuan. Kerasnya dunia e-sport masa kini mengingatkan para pemainnya untuk selalu beradaptasi. Kalau kata Bang Sin, jago aja tidak cukup. Berikut tips dan trik dari Bang Sin untuk menjadi pro player. Ya itu berteman sama pro player, co. Berk udah saling ke rumah udah enak. Dan lu ya jago beneran. Bukan UR Jockey, bukan... Jockey-jockey mau real dari lu sendirilah. Eh, batrik. Gua sepak. Kepala lu ya batrik. Kenapa sih? Kenapa sih? Kalian udah tau gue ini, Oniq Adi. Udah berubah hari-hari. Bawasin dulu penjoki gak? Gua penjoki. Tapi gua abis ngejoki main akun gua, co. Jadi gua tuh kayak... Kayak selama berbulan-bulan itu gua gak pake istirahat, ada lah. Tapi istirahat itu cuman kayak bentar doang gitu, guys. Cuman kayak cuma 2-3 jam. Dapet gua burunya, coy. Merobot gua, guys. Usaha tidak menghirati hasil, ya. Biar persatian. Biar dari kanan ya? Perbindian. Tidak. Sakit ini bolanya ini. Yaelah, mau aduh. Mau aduh. Eh, sekart dia. Eh, sekart, sekart dia, sekart. Hah, flicker co, diam. Prof 두-jahat.